Gila hampir semua rumah sakit Jakarta tuh full banget UGD-nya sama anak kecil sama orang diwasa Lagi banyak yang kena bakteri, virus, ispa, pokoknya susok nafas, demam tinggi Disini siapa yang anaknya atau keluarganya lagi ada yang kena demam juga Gue lagi mau jengukin temen gue yang udah 5 hari dirawat Sama ada temen gue yang baru masuk banget anaknya itu demam P40 derajat Dan UGD disini penuh banget anak kecil yang kena ispa lah, bakteri lah, virus lah Aduh kalian harus hati-hati banget nih ya Temen gue banget Bener banget apa yang dikatain si ibu Ini ya rumah sakit, satu Solo, satu Sukoharjo, bangsal anaknya penuh Bener-bener penuh, nuh-nuh full tank Ini nih aku baru aja pulang jaga-jaga IGD Dan sudah berapa banyak pasien Maksudnya orang tua pasien ya, karena pasiennya pasien anak tuh yang sudah aku edukasi Bapak, ibu mohon maaf Ini bangsal anak kami penuh Pilihannya ada tiga nih Kejang demam Kejang demam dan hampir aja gak dapet kamar Padahal kalau pasien kejang itu harus dapet kamar Tapi kalau kamarnya penuh, mau gimana? Tidak bisa, papa udah gitu masih bayi-bayi harus penuh observasi Tapi tuh gak ada yang bisa kami lakukan Karena apa? Kamarnya penuh Kasus yang paling banyak saat ini sih DHF atau dengue fever itu ya Bahkan aku ketemu sama salah satu senior resident anak yang sedang menempuh pendidikan Biasanya kan kalau resident itu kan kerjanya atau menempuh pendidikannya kan di rumah sakit besar atau tingkat A Dan biasanya di tingkat A itu tuh rumah sakit rujukan dan kasus-kasusnya pasien tuh complicated atau yang sulit-sulit Bahkan beliau aja curhat Ini kenapa ya rumah sakit di tempat saya ini kok isinya DHF, DF semua ya Padahal jarang banget loh biasanya ditemuin Tapi ini semua bangsal penuh dengan DHF atau BDF Untuk semua orang tua jaga kesehatan anaknya baik-baik Apalagi kalau yang masih bayi apabila sudah panas yang tidak bisa turun dengan obat penurunan panas Cepat bawa periksa ke dokter Terima kasih telah menonton!